halo 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 hai 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 halo 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 hai selamat datang di Maju Pilis kali ini kita akan kembali memainkan track simulator ya Kenapa kita memainkan track simulator karena kayaknya kalau game lain yang aku mainkan tuh aku terlalu fokus besi aku terlalu fokus sama gamenya beda kalau main track simulator entah kenapa kalau kita main track simulator yang kita lakukan adalah bercerita yang ngobrol tapi kalau main gamenya game yang lain kita fokusnya di gamenya nah disini aku pengen nyantai aja sambil ngobrol ngobrol tes ini ada job yang bagus enggak disini kalau ada kita ambil tapi sebelum itu mau service dulu deh atau ambil dulu deh ambil-ambil ambil job ada yang job yang tidak terlalu jauh jaraknya aduh lumayan jauh-jauh semua nih ini lebih seribu kilo 3000 1100 ya udahlah kita 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 ambil job di tempat lain aja deh sambil kita servicer kita jadi sekarang aku lagi mencoba mode kameranya biasa kameranya di tengah tuh di tengah kiri sekarang mau coba di bawah bukan di tengah lain apa lebih mending yang mana kalian komen aja di bawah ya guys ya mending di kamera tengah eh nabrak ih mending di kamera yang tengah atau kamera yang di bawah enjir nggak bisa lewat sini Bamba bisa nggak kok bisa aku baru tahu pencet-cet itu buatnya zoom gini hahaha hehehe ini buat kayak kepalan deh enggak ya oke kita service terlalu truknya sepertinya bisa enggak lewat sini kayaknya salah jalan aku mau service truk sambil kita ngobrol-ngobrol misalnya kamera tadi kan udah nih aku pengen kameranya coba dites di bawah kayak gini nih bandingin sama yang kemarin-kemarin kan kameranya ini aku taruhnya dianu ya bisa nggak dari sini nggak bisa gimana caranya nyebrang ke atas sana aku mau service dasar abadi aduh abadi abaduh 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 enak berapa ini lihatnya mau service malah gak bisa lewat jalur sini oke kita salang jalan kita balik dulu kita mau service jadi kita ngelanggar ngelanggar dulu dikit he he kita mau service nah gimana kabar kalian aku jadi kepo penasaran kalau misalnya kalian berada di tempatku gini yang tidak ada akses internetnya apa yang kalian lakukan kebetulan di tempat yang aku tinggalin lagi hilang akses internet sama sekali tidak bisa internetan gitu makanya disini aku bikin konten offline nah kalau misalnya kalian sendiri nih aku penasaran kalau kalian berada di posisiku yang tidak ada akses internet kalian itu apa yang dilakukan kalau aku kan yang aku lakukan adalah main game offline nonton anime kalau ada anime kalau pas ada kalau gak ada yaudah main game offline syukur-syukur kalau di hp ada game offline kalau gak ada ya itu tempat servisnya kalau gak ada ya yaudah ya sekarang kan aku gak ada game offline di hp jadinya mainnya game offline yang ada di ini kan di pc ya sekalian lah sambil main game offline bikin konten gitu train market kita sambil nyari job terdekat ini ini jauh gak oke tapi bawaannya besar guys wah ini jauh sekali ini juga jauh 1.000 kg 1.600 3.000 cari yang di bawah 1.000 aja lah di bawah 500 kalau ada ini tempat ratus 800 3.000 wow 300 1.000 1.000 1.000 ini ada nih 300 doang boleh lah setas GPS destination kita menuju tempat yang ada ininya mode kamera 1 dulu bentar udah service terpnya jadi nyaman tidak bakal malfungsi malfungsi apalah itu ya nah nanti kalau misalnya ada yang ini selanjut ke pertanyaanku tadi kalau misalnya kalian ada di posisi jika penganda apa yang akan kalian lakukan tulis komen di eh tulis komen di bawah ya komentar di bawah ya aku penasaran soal kan tiap orang beda-beda kan kalau aku kan main game pc nih kadang kalau orang gak punya pc gimana mau main game pc jadi orang penyelesaiannya kan beda-beda kalau aku penyelesaiannya ya ini main game pc ya sekalian bikin konten gitu 64 kg ya kita gaspon rem belum nah terus apalagi selain main game pc kan mungkin main game di hp nonton anime apalah kesibukan yang ketika waktu luang gitu loh ketika gak ada kerjaan ketika gabut kalau ini kan lagi gak gabut gak gabut gak gabut nah apa yang kalian dilakukan itu tulis komen di bawah ya biar aku tahu juga gitu btw gimana kamera di pojok kiri bawah lebih better atau mending kayak biasanya di tengah disini kita main ats lagi ngambil job ngobrolin apalagi ya selain ngobrolin masalah tadi eh tiba-tiba belok provisi pak aku mau gaspon rem blok menuju tak terbatas dan melampauinya anjay belanya menuju kayak slogan tuh kalian tahu gak kenapa internet itu makanya kabel laut kabel yang ditaruh di laut gitu kenapa mereka internet tidak pakai satelit aja aku sih gak tahu ya kalau mungkin kalian tahu bisa kalian komentar di bawah kasih tahu aku kasih saya pencerahan supaya mengerti kenapa kok lebih memilih kabel daripada mungkin karena pakai kabel lebih kenceng atau gimana aku tak tahu juga aku bukan jurusan kabel jadi aduh tuh aduh baru diservis indahilah indahilah yang baru diservis kena defek sepersen ayah belum kerja udah kena damage gimana sih kita belum ngapa-ngapa ini belum dapet job bener tadi belum dapet job aja udah ngobrol 8 menitan gimana kalau udah dapet job nabrak berapa kali aku udah nah sampai tujuan tadi kita mau ngambil pekerjaan yang jaraknya 300 kg aku gak mau tergandeng tergandeng apa gimana nih terbiasa atau tergandeng gini biar biar cepet confirm ngecitnya ngecit dikit ngaruh kapan-kapan aja lah ya tergandengnya mana tadi oh di depan sih oh ini iya iya kita mode kamera drone dulu bentar oke sudah nyantol saatnya gaspol anjay sudah nyantol saatnya gaspol ya guys ya gaspol remblom tenggol pacok colok sodok anjay udah bisa belok gak aduh susah banget mau belok yuk lanjutnya merah 2 udah kita pilih trailernya yang kecil gak besar-besar banget belum tadi yang kalau aku pilih yang trailernya gandengan kamu merah bodo amat hehehe trailer aja gandengan kamu kapan hehehe hehehe hei kata-katanya hehehe tidak semua orang bisa gampang mencari gandengan kalau cari pelukan gampang tinggal peluk guling peluk bantal peluk waipu dalam mimpi hehehe yuk kita gaspol remblom bodo amat apapun yang terjadi kita harus cepet eh kira-kira 10 menit lagi kita bisa sampai gak 10 menit ya nah yuk kita kira-kira 10 menit bisa sampai atau enggak cuma 300 kilo aja kok masa gak bisa pakai mode gaspol aku gak milih trok yang susah apa trailer yang gede-gede kok jadi harusnya gampang seperti tadi aku milih trailer gandeng harus hati-hati banget biar gak kena damage supaya penerima barang-barang kalian yang ada di box ini yang ada di trailer saya bisa sampai dengan selamat tanpa ada kerusakan siapa yang gak mau coba barang-barangnya sampai dengan selamat eh gak keliatan ada iya gak keliatan bentar siapa yang gak eh siapa yang gak mau barang-barangnya diantar dengan selamat angkat tangan nah kalau misalnya kalian angkat tangan si aneh karena saya maunya kalau saya punya barang dikirim kayak gini barangku harus selamat gak boleh sampai rusak ya kali kita beli barang sampai-sampai rusak kita gak sporemblong menuju tak terbatas dan melampauinya kalau bisa 10 menit sampai siapa lagi yang gak mau beli barang online 10 menit sampai enak kali rasanya gak usah keluar rumah ya andaikan di kot di tempatku bisa kayak gitu tapi sayang oh ya ada mobil di tilang tuh kasian makanya tak hatilah rambu-rambu pak dari saya sendiri tidak menati rambu lampu merah tadi udah tak terabas hehehe hehehe tenanda yuk udah udah kecepatan 145 km truck mana lagi yang bisa ngebut kecuali di dalam game hanya di game kita bisa ngebut mengendalikan truck dengan kecepatan 150 km per jam hanya dalam game kalau di real life truck mana coba kalian tahu gak truck dimana yang kecepatannya segini tau kalau di Indonesia itu biarpun di tol rata-rata truck kecepatannya cuma 60 km paling tinggi gak boleh lebih mungkin 80 lah 80 gak boleh lebih itu udah paling mentok kali ayo bisa yuk 10 menit sampai siapa yang gak mau barangnya sampai dalam waktu 10 menit angkat tangan kalau aku gak mau angkat tangan gaspol kita mode gaspol remblom ah diem nih habis habis ini kita kehabisan kata-kata mau ngobrolin apa aja aduh kehabisan taufik aku taufik kemana kamu datang sini aku butuh kamu taufik taufik sorry ya yang namanya taufik tidak tidak bermaksud hanya bercanda saja nanti takutnya ada yang ngerasa atas nama taufik saya taufik bang kenapa dipanggil-panggil enggak enggak cuman bercanda jangan dianggap tidak serius di dunia ini bukanlah candaan tapi kenyataan anjay kata-kata mutiara fokus bet fokus ya kita harus fokus fokus lihat jalan nanti kita nabrak kalau gak fokus lihat jalan ya guys ya tuh aku lihat kiri dikit oleng enggak ada oleng dikitnya ngaruh ekos power transport anjay aku cuman baca boxnya aja ya kenapa ini oleng banget nyetiranku yuk bisa yuk 10 menit sampai kalau bisa aku kasih tepuk tangan cuma tepuk tangan ini btw kenapa ya lampunya lampu lampu lalu lintas itu kalau kita sebut kita sebagai orang Indonesia menyebut lampu lalu lintas itu ada lampu merah padahal disitu ada lampu kuning ada lampu hijau kenapa ya disebut lampu merah aku jadi tiba-tiba terbesit dan penasaran mungkin kalau ada yang bisa menjawab tulis di komentar kenapa kok lampunya lampu merah bilangnya bukan lampu ini tapi dulu waktu aku masih di jawa di tempatku tinggal tuh bilangnya bukan lampu merah bilangnya adalah stopan kok mari stopan stopan stop stop stopan stopan terus ada yang bilang lampu apil juga dan sebagainya wah oh di depan ada kota besar kita lihat sekitar bentar terkuk bagus ya guys anjay terkuk bagus kembali kamera normal ih ih aduh aduh bisa nggak aduh aduh nggak lihat depan nih perkara nggak lihat depan dikit aja hmm disundul boleh emang boleh sesundul itu bang kita truk loh bang jangan sundul-sundulan eh itu ada truk ada trailer bengkong apa itu keberatan muatan kan trailernya bengkong yuk lanjut lagi lampu hijau bang aku duluan lah aku lampu hijau kok kamu mau terobos-terobos masuk aja lampu hijau kok sorry guys tadi ada sedikit kecelakaan kecelakaan tunggal sepertinya soalnya aku lihat trailernya bengkong trailernya bengkong nah kita memasuki kota yuk gaspol mengganggu menghambat waktunya sedikit tapi semoga saja 10 menit bisa sampai kita lagi mengadu mengatur mengatur berpacu dengan waktu kita sudah melakukan perjalanan selama 7 menit dengan jarak sekitar 200 km jadi mungkin 100 km lagi alah bisa lah 10 menit lebih-lebih dikit gak ngaruh lah gaspol bang aku lagi gaspol ini gaspol rem belum gak nge-rem kecuali tadi ada halangan baru nge-rem jadi tadi aku belum nge-rem kecuali pas ada polisi tadi tadi tuh polisi nutupi jalan parah dihadang jalan ada tidak tahu saya lagi berpacu dengan waktu malah dihadang jalan ayo bang aku lagi berpacu dengan waktu bentar lagi tujuan kita sekitar 70 km lagi akan sampai tujuan bagi para pemilik paket dimohon tunggu sebentar lagi paket akan sampai tujuan mohon bersabar sedikit lagi enak ya paketnya nyampe dengan cepat same day belum ganti hari dengan hari yang sama kita mengantarkan paket kecepatan tinggi berpacu dengan waktu itu aja lagi yang dibahas saya bingung mau bahas apa apa ya kehabisan topik hari ini sibuk ngapain bang hari ini sibuk main game tidur makan main game tidur makan betul gak tahu mau ngapain gak kuliah bang besok besok hari ini gak ada jam kuliah besok baru ada jam kuliah btw bang kapan main genshin lagi itu gue ada akses internet baru saya main genshin gak ada akses internet gimana saya mau main genshin kan gak mungkin saya main genshin tanpa adanya akses internet eh belok aduh wah selamat guys paling dikit gak ngaruh hampir kebablasan nanti lurus lagi jauh lagi butuh balik kita mau lampusen lampusennya kok merah ya biarlah aduh aduh remnya keterlaluan ini aku salah belok hehehe eh harusnya gak belok sini hehehe hehehe gak ada yang liat hehehe gak kena keren kali memang aku ini keren supir truk berpacut dengan waktu tidak ada yang bisa mengalahkan kebarberannya oke ngomong bar-bar jadi pengen barber pengen potong rambut besok lah besok kita potong rambut biar gak panjang rambutku dah terasa panjang banget weh bukan tempat parkir ini dua truk parkir disini gimana sih jalan nih bos aduh aduh dikit lagi nyampe bener kan jalannya kesini kok kayak di depan ditutup gitu banyak terparkir sembarangan ntar kita harus mau di kamera satu oh iya betul kesini bukain pagarnya aku mau lewat oh he nice ternyata 11 menit baru sampai tujuannya apa-apa telat semenit telat dikitnya ngar tuh gak bisa lurus nih kayak gini lurusin dulu udah lurus kita mundur tuh dia belok lurus 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 wah lurus bang lurus what 12 tidak oke makasih semuanya yang udah mau mampir menonton kontennya maju please menyempat-nyempatkan waktunya saya berterima kasih sampai ketemu di konten berikutnya semoga kita internet kita kembali normal dan bisa streaming lagi ya makasih semuanya bye-bye ciao tchau tchau